Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta dan kenabian, manakah diantara keduanya yang lebih baik? Inilah yang selalu dipikirkan oleh karun Anak paman Nabi Musa AS Karun dengki dan iri kepada Nabi Musa atas kenabiannya Di sisi lain, Bani Israel mencintai karun Sang pemilik suara nan merdu Apabila ia membaca tauran Maka hati dan jiwa terasa kusyuk menyimak kalam Allah SWT Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabba Terima kasih Karun mendapatkan anugerah yang besar dari Allah SWT berupa rezeki yang melimpah Dan menganugerahkan perpendaraan harta Yang kunci-kunci gudangnya saja sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat Sayangnya, saat karun seharusnya bersyukur kepada Rabnya dengan mengeluarkan zakat dan sedekah Ia justru bertindak aniaya terhadap kaumnya Ia bersikap sombong kepada mereka Menzalimi mereka Dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel Menggantikan Nabi Musa AS Sebab ia merasa Bahwa harta dan kekayaan lebih baik daripada kenabian Karun lupa bahwa harta itu milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki Sedangkan kenabian adalah hak Allah yang dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh Oleh karena itulah kaumnya yang sebelum itu senang kepadanya berubah membencinya Suatu hari, karun keluar dengan iring-iringan yang besar Ia menggunakan pakaian yang sangat mewah Di hadapannya beberapa ekor kuda dan unta berjalan Sementara di sekeliling iring-iringan ada para pembantu dan pelayan Orang-orang pun tercengang melihatnya Sampai-sampai mereka yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan Andai kita memiliki harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada karun Sesungguhnya dia memiliki keberuntungan yang sangat besar Maka orang-orang yang dikaruniai ilmu dari kalangan Bani Israel pun berkata Celakalah kamu Ketahuilah Pahala, surga dan rida Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal kebajikan Dan pahala yang besar itu hanya akan diperoleh orang-orang yang saleh Karun kemudian didatangi oleh sebagian orang-orang yang soleh Mereka melihatnya meminum khamar Berbuat kerusakan dan melakukan perbuatan keji Mereka pun berkata kepada karun Janganlah engkau terlalu membanggakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu Dan bersikap sombong kepada orang lain Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri lagi sombong Janganlah kau lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi Ambillah kenikmatan duniawi yang halal dan tinggalkanlah yang haram Gunakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat Berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Kesesatan telah merasuki hati karun dan setan telah menguasainya Ia menjawab Sungguh aku mendapatkan seluruh harta ini dengan kerja keras dan ilmuku Tidak ada seorang pun yang memiliki andil di dalamnya Allah mencintaiku Dan oleh karena itu dia memberikan harta yang berlimpah kepadaku Dan aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain Orang-orang saleh itu pun menasihatinya Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-uman sebelum kamu yang lebih kuat Dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada kamu Kemudian mereka pun meninggalkan karun Dengan harta dan kekayaannya yang berlimpah Karun berambisi ingin segera meruntuhkan popularitas Nabi Musa AS Supaya ia bisa mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah Bani Israel Karun berpikir, merenung, dan memeras otak busuknya Hingga akhirnya mendapatkan ide Karun memanggil seorang wanita jalang yang berakhlak bejat Ia memberikan harta dan berkata kepadanya Pergilah kepada Musa saat ia sedang berkhutbah dan menasehati orang-orang Lalu berserulah Sungguh Musa telah melakukan sesuatu perbuatan keji kepadaku Karun lupa bahwa Musa AS adalah Nabi dan Rasul Allah Allah SWT akan senantiasa memelihara Rasul dan Nabinya dari setiap kejahatan Wanita jalang itu kemudian pergi menemui Nabi Musa AS Yang saat itu sedang bersama sekelompok orang dari Bani Israel Wanita itu berseru Hai Musa, sungguh aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang Tentang apa yang telah engkau perbuat kepadaku Nabi Musa bertanya Apakah yang telah aku perbuat kepadamu, wahai hamba Allah Engkau telah melakukan perbuatan keji ini dan itu kepadaku Jawab wanita tersebut Wajah Nabi Musa AS memerah Ia menghampiri wanita itu untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah Tentang apa yang menyebabkannya berkata seperti itu kepadanya Padahal ia adalah seorang Nabi yang dilindungi Allah dari dosa dan kesalahan Wanita itu kemudian menyesal dan berkata Wahai Nabi Allah, Karun anak pamanmu Dialah orang yang menyuruhku untuk berkata demikian Nabi Musa memanjarkan puji kepada Rabnya Karena telah menjelaskan ketidakbenaran tuduhan ini Nabi Musa kemudian pergi ke tempat Karun ditemani beberapa orang soleh dari Bani Israel Nabi Musa berkata kepada Karun Mengapa engkau menuduhku melakukan perbuatan yang tidak benar Karun menjawab Wahai Musa, jika kamu diberi keutamaan atasku dengan kenabian Maka aku diberi kelebihan harta di atas apa yang kau punya Aku lebih baik daripada kamu Maka silakan pilih Kamu yang mendoakan keburukan bagiku kepada Allah Atau aku yang mendoakan keburukan bagimu kepada Allah Berdoalah engkau terlebih dahulu Jawab Nabi Musa AS Nabi Musa dan Karun kemudian pergi menemui orang-orang Bani Israel Yang sedang berkumpul di Istana Karun Untuk melihat apa yang akan terjadi Karun kemudian mendoakan keburukan bagi Nabi Musa AS kepada Allah Agar dia membenamkannya ke dalam bumi Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT Nabi Musa AS berkata Aku akan mendoakan keburukan bagimu kepada Allah Nabi Musa kemudian berdoa Ya Allah Perintahkanlah kepada bumi untuk menelan Karun bersama harta dan seluruh perbendaharaannya Allah kemudian membenamkan Karun Beserta istana dan seluruh harta bendahnya ke dalam bumi Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya Quran Surah Al-Qasas ayat 81 Setelah menyaksikan peristiwa besar itu Orang-orang yang tadinya selalu memikirkan dunia Mereka sebelumnya mengangan-angankan kedudukan seperti Karun Merasa menyesal Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu berkata Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya Kalau Allah tidak melimpahkan Karunianya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula Aduhai benarlah, tidak beruntunglah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah SWT Quran Surah Al-Qasas ayat 82 Wallahuaklam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh